10 Tips Menghemat Uang Bagi Wanita Ada banyak alasan bagi perempuan untuk lebih cerdas dalam mengelola uang. Perempuan menikah misalnya, bekerja atau tidak, tongkat kendali keuangan adalah di tangan mereka. Begitu juga perempuan lajang, tentu punya setelah daftar keinginan yang menuntut kepiawan dalam menghemat uang. Berikut 10 tips menghemat uang bagi perempuan yang mutair. Catatan Pengeluaran Rekam semua pengeluaran hingga hal terkecil. Laundry, make up, peralatan mandi termasuk setiap rupiah yang Anda habiskan di cafe. Selanjutnya buatlah catatan anggaran, tentukan setiap bulan berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk beberapa variabel pengeluaran. Meskipun tidak bisa memotong anggaran pengeluaran tetap, bayangkanlah berapa banyak uang yang bisa Anda sisikan dengan mencermati catatan pengeluaran yang sudah Anda buat. Belanja Bahagia Belanjalah saat senang, bukan belanja untuk kesenangan. Penelitian menunjukkan, jika Anda berbelanja saat sedih, depresi, atau lapar, Anda akan mengeluarkan lebih banyak uang. Jika sedang sebel atau sedih, sebaiknya tenangkan dulu diri Anda. Dengan pikiran yang bersih, maka kegiatan berbelanja akan menjadi lebih efektif. Kualitas bukan kuantitas Tergiut dengan barang-barang murah Ingat, berhemat bukan berarti pelit. Pakaian, tas, mebel, dan gadget adalah barang-barang yang perlu dipertimbangkan kualitasnya. Meskipun harus membayar lebih mahal, namun jangka pakaiannya lebih lama dan tidak harus membeli berpulang kali. Tak perlu anti kartu kredit Kartu kredit identik dengan waros Itu sudah usah Anda bisa mendapatkan bonus-bonus menarik dan potongan harga jika cerdas menggunakannya. Yang penting, selalu tak membayar iwaran bulanan sehingga Anda tak dikenai bunga apapun. Nongkrong di rumah Hampir semua kegiatan di rumah lebih murah daripada pergi ke luar. Undanglah teman-teman Anda dan pilih kegiatan yang bisa dilakukan bersama. Maraton film Masak bersama Main kartu Atau sekadar berbagi tips dan dan Minum lebih banyak Air putih tidak hanya bermanfaat secara kesehatan. Dengan meminum segelas besar air sebelum makan, Anda akan mencena makanan lebih baik sekaligus menghemat uang dengan membeli porsi makanan yang lebih sedikit. Dia tunggu dan dompet di saat bersamaan. Beli asuransi Kebanyakan asuransi diciptakan untuk menghemat uang Anda. Terkadang Anda merasa rupiah harus membayar tagian tanpa mengajukan klaim apapun. Tapi saat Anda membutuhkannya, tagian tersebut akan terasa sangat ringan dibandingkan apa yang harus Anda bayar tanpa asuransi. Menabung di awal bulan Sisikan 10 hingga 30 persen penghasilan Anda di awal bulan. Langkah ini akan sangat membantu agar tidak memboroskan uang dengan percuma. Selain baik untuk jangka panjang, dana ini juga akan sangat berarti sebagai dana darurat. Kuasai aturan 30 hari Menikmati hari pesiun, kapanpun Anda merasakan dorongan untuk berbelanja barang-barang yang tidak dibutuhkan, tahanlah keinginan tersebut. Pulanglah ke rumah, tuliskan informasi barang yang Anda inginkan dengan harga dan tempat. Selama 30 hari berikutnya, pikirkanlah apakah Anda benar-benar menginginkan barang tersebut. Metode ini sangat efektif, selain bisa berpikir ulang, Anda juga bisa melakukan riset kecil mencari barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Mimpikan pensiun dini Motivasi terbesar untuk mengontrol keuangan adalah rencana untuk pensiun dini. Di Indonesia, tidak banyak jenis pekerjaan yang menawarkan dana pensiun. Untuk itu, jangan ragu untuk membuka rekening pensiun mulai sekarang. Dengan menerapkan pola hidup hemat, menyisihkan sejumlah uang bukan hal yang selin. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu. Terima kasih.